Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik halau teman-teman semua, selamat datang kembali, tentunya bersama saya di channel Kairang Kodo. Oke, jadi untuk di pembahasan ini kita akan membahas fitur terbaru dari tiktok ya, jadi yang mana disini kita bisa melihat orang-orang yang melihat video kita ya, jadi disini ada pengaturan ataupun fitur terbarunya, jadi nanti buat teman-teman semua yang belum memiliki fitur terbarunya silahkan teman-teman bisa diperbarui untuk tiktoknya ke versi yang terbaru ya. Oke, jadi untuk cara mengetahui siapa sih orang-orang yang melihat untuk video kita ya, ataupun yang melihat postingan kita, disini kita langsung saja masuk ke dalam tiktoknya teman-teman ya. Oke, dan setelah seperti ini kita langsung saja masuk ke bagian menu profil ya, kita klik di bagian profil. Kemudian disini teman-teman langsung saja klik di bagian tiktok 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih saja di bagian pengaturan privasi ya. Kemudian disini kita pilih lagi di bagian privasi, dan setelah seperti ini tinggal kita scroll ke bawah ya. Jadi disini ada fitur terbaru, dimana di bagian bawah ya, disini ada tayangan postingan, jadi teman-teman bisa diaktifkan saja, tinggal kita klik seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian aktifkan ya. Oke, jadi teman-teman bisa gisar saja ke sebelah kanan untuk mengaktifkannya, oke jadi teman-teman tinggal diaktifkan saja, jadi otomatis nanti orang-orang yang melihat video teman-teman itu akan terlihat ya untuk profil-profilnya. Oke, jadi nanti setelah kita aktifkan seperti ini, jadi nanti akan muncul ya siapa-siapa yang melihat video kita, nah disini tinggal kita cek saja untuk videonya seperti ini. Oke, kemudian disini akan muncul teman-teman ya, oke jadi teman-teman bisa diaktifkan saja untuk fitur dari tayangan profilnya teman-teman. Oke, jadi tadi untuk mengaktifkannya, silahkan teman-teman bisa masuk ke bagian profil, kita masuk di bagian privasi ya, kemudian disini tinggal kita aktifkan saja di bagian tayangan postingan. Oke ya, jadi otomatis akan terlihat orang-orang yang menonton video kita, ataupun profil yang menonton video kita, teman-teman. Nah oke, jadi cukup seperti itu saja jika teman-teman belum memiliki fitur terbaru ini, silahkan teman-teman bisa diperbarui saja untuk tiktoknya ke versi yang terbaru. Nah oke, semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini. Dan oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!